Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan motif lebih lanjut terhadap ketiga pelaku. Motif yang disampaikan oleh ketiga pelaku masih sama yaitu terkait dengan utang. Ujar Sulistiawan saat menggelar konferensi pers dilansir dari facebook tribunpadang.com. Pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024, ketiga pelaku dihadirkan di ruangan konferensi pers dengan memakai baju bertuliskan tahanan berwarna biru lengkap dengan penutup kepala. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan 100 rupiah ribu dan 50 rupiah ribu. Berankas uang, jaket, kunci kendaraan, helm, sarung tangan berwarna hitam, dan lainnya. Sebelumnya, dua anggota polisi NPP dan MSAD menyerahkan diri ke Polda Sumbar setelah satu pelaku warga sipil diamankan. Satu tersangka HS38, kami amankan di kediamannya di Siteba, Kota Padang dan dua tersangka lain N29 dan S21. Menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Ujar Kapolda Sumbar, Irjenpol Suharyono saat dikonfirmasi tribunpadang.com, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Kedua anggota polisi perampokan mobil pembawa uang anjungan tunai mandiri, ATM, di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, terancam disangsi. Pelaku yang merupakan anggota polisi ini berinisial NPP, 29, sementara Bribda MSAD, 21. Hal ini diungkap langsung Kapolda Sumatera Barat, Irjenpol Suharyono, yang mengonfirmasi bahwa dua dari tiga pelaku perampokan mobil jasa pengangkut uang ATM di Padang Pariaman, Sumatera Barat, adalah oknum polisi. Kapolda Sumbar, Suharyono menegaskan. Kedua oknum polisi tersebut akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski demikian, ketiga pelaku belum resmi berstatus tersangka karena masih dalam proses pemeriksaan intensif. Sulis Tiawan menjelaskan hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan motif lebih lanjut terhadap ketiga pelaku.